Assalamualaikum teman-teman Semangat pagi Sobat Akutansi Anti Korupsi Amin Nah di video kali ini Saya akan membahas mengenai Jurnal Penyesuaian Rekonsiliasi Bank Soal dan Pembahasannya Mudah banget loh Nah bagi yang baru saja Mampir di channel aku Mohon dukungannya ya Untuk like, komen, dan subscribe Channel Youtube ini Agar semakin semangat dalam membuat konten-konten Yang menarik Nah yuk langsung saja kita Ke pembahasan mengenai Jurnal Penyesuaiannya Disini saya menggunakan Studi kasus PT Usaha Jaya Nah saldo kas menurut buku besar Yaitu sebesar 20 juta Dan menurut rekening kuran Sebesar 29.710.000 rupiah Di soal ini kita Disuruh menyusun Rekonsiliasi bank Berbentuk sekontro Dan jurnal penyesuaiannya Langsung saja kita Masukkan terlebih dahulu Saldo kasnya Ini untuk Format rekonsiliasi banknya Terdiri dari saldo kas perusahaan Dan saldo kas bank Serta bagian penambahan Dan pengurangannya Kemudian ini adalah Format dari jurnal penyesuaiannya Ada tanggal Keterangan Referensi Debit dan kredit Pertama kita Masukkan saldo kas perusahaan Dan saldo kas menurut bank Disini saldo kas perusahaan 20 juta Dan saldo kas menurut bank 29.710.000 rupiah Kemudian Transaksi yang A Dalam rekening koran Tercantum adanya Inkaso biutang Yang dilakukan bank mandiri Sebesar 6.200.000 rupiah Dari CV Widya Dengan biaya inkaso 200.000 rupiah Nah Dari transaksi yang A Ini disebut Collection Atau penagihan biutang Melalui bank Langsung saja Inkaso Menambah Saldo kas perusahaan Dan biaya inkaso Mengurangi saldo kas perusahaan Dicatat sejumlah nominalnya ya Kemudian Jurnal penyesuaiannya Yaitu Kas sebesar 6 juta rupiah Biaya inkaso 200.000 Dan biutang Sebesar 6.200.000 rupiah Perlu digarisbawahi Disini ya Teman-teman Untuk jurnal penyesuaian Kita hanya menyusun Transaksi-transaksi Yang berpengaruh Pada saldo kas perusahaan saja Untuk yang berpengaruh Pada saldo kas bank Itu adalah Kewajiban bank Jadi kita sudah Tidak perlu Menyusun jurnal penyesuaiannya Kita lanjut Ke transaksi yang B Yaitu Cek sebesar 7.250 Untuk membayar utang Kepada PT Amalia Ternyata Dicatat Dalam jurnal Pengeluaran kas Sebesar 7.500.000 Nah Transaksi ini Termasuk Kedalam Error Pengeluaran Yang seharusnya 7.250.000 Perusahaan Mencatat Terlalu besar Yaitu 7.520.000 Sehingga Selisihnya Disebut Error Yaitu Menambah Saldo Kas perusahaan Sebesar 270.000 Kemudian Kemudian Ada penarikan Cek sebesar 3.280.000 Untuk Pembayaran Pembelian Peralatan Kantor Dicatat Dalam Kugas 3.120.000 Di sini Kita bisa Bahwa Pengeluaran Yang seharusnya 3.280.000 Kita hanya Mencatat 3.120.000 Berarti Kita harus Mengurangkan Lagi Kas Perusahaannya Sebesar Selisihnya Yaitu Rp. 160.000 Nah Error Perlu Dibuatkan Jurnal Penyesuaian Jurnal Penyesuaian Yaitu Kas Didebat Sebesar Rp. 270.000 Dan Utang dagang Dikredit Sebesar Rp. 270.000 Dan Peralatan Kantor Didebat Rp. 160.000 Serta Kas Dikredit Sebesar Rp. 160.000 Untuk Transaksi Yang C Yaitu Setoran Tunai Yang Dilakukan PT Usaha Jaya Rp. 4.200.000 Sehingga Tanggal 31 Oktober Belum Tercantum Dalam Rekening Kuran Nah Transaksi Ini Kita Sebut Sebagai Deposit Intransit Yang Bersifat Menambah Saldo Kas Bank Kemudian Transaksi Yang D Yaitu Pencairan Cek Yang Ditarik PT Usaha Jaya Adalah Sebesar Rp. 5.600.000 Dicatat Dalam Rekening Kurang Sebesar Rp. 5.300.000 Pihak bank Mengakui Kekaliran Ini Dan Bersedia Memperbaikinya Jadi Sudah Jelas Ini Error Yang Dilakukan Oleh Pihak Bank Seharusnya Cek Yang Sebesar Rp. 5.600.000 Hanya Dicatat Rp. 5.300.000 Berarti Saldo Kas Bank Harus Berkurang Lagi Sebesar Selisihnya Yaitu Rp. 300.000 Kemudian Transaksi Yang E Yaitu Sebuah Cek Senilai Rp. 2.600.000 Diterima PT. Jaya Abadi Sebesar Sebagai Pembayaran Hutan Ternyata Ditolak Karena Tidak Cukup Dana Nah Transaksi Ini Disebut Sebagai Cek Kosong Atau Unde Unde Fon Cek Cek Kosong Atau Cek Yang Tidak Cukup Dana Yaitu Kita Masukkan Kebagian Pengurangan Sebesar Rp. 2.600.000 Nah Cek Kosong Ini Ada Jurnal Penyesuaian Yaitu Yutang Dagang Didebet Karena Sudah Berhasil Ditagih Jadi Karena Tidak Tidak Jadi Tidak Jadi Tertagih Seperti itu Sebesar Rp. 2.600.000 Dan Kasnya Berkurang Sebesar Rp. 2.600.000 Kemudian Transaksi Yang F Yaitu Penyetoran Tunai Hasil Penjualan Bulan Oktober Sebesar Rp. 15.400.000 Rp. Hanya Terpukukan Sebesar Rp. 14.900.000 Nah Seharusnya Kita Mencatat Penerimaannya Adalah Rp. 15.400.000 Tetapi Hanya Dicatat Rp. 14.900.000 Nah Disini Terjadi Eros Dimana Kita harus Menambahkan Saldo Kas Perusahaan Sebesar Rp. 500.000 Jurnal Penyesuaiannya Yaitu Kas Bertambah Didebat Sebesar Rp. 500.000 Dan Penjualan Bertambah Dikredit Sebesar Rp. 500.000 Transaksi G Yaitu Cek yang Dikeluarkan PT. Usaha Jaya Bulan Oktober 2017 Belum Tercatat Dalam Rekan Ingkuran Masih Dalam Beridarat Transaksi Yang G Dimaksud Sebagai Outstanding Cek Yang Bersifat Mengurangi Saldo Kas Bank Nah Cek Cek Ini Silahkan Dijumlakan Kemudian Kita Masukkan Disini Transaksi Yang H Pendapatan Bunga Sebesar Rp. 2.000.000 Dan Beban Administrasi Sebesar Rp. 300.000 Pendapatan Bunga Bersifat Menambah Saldo Kas Perusahaan Dan Beban Administrasi Bersifat Mengurangi Saldo Kas Perusahaan Sebesar Rp. 300.000 Nah Untuk Jurnal Penyesuaiannya Yaitu Kas Didebat Sebesar Rp. 1.700.000 Dan Beban Bunga Didebat Sebesar Rp. 300.000 Pendapatan Bunga Sebesar Rp. 2.000.000 Nah Ini adalah Rekonsiliasi Bank yang sudah Selesai Kita Susun Saldo Kas yang Benar Yaitu Penjumlahan Dari Rp. 20.000.000 Ditambah Penambahan Dikurangi Pengurangan Hasilnya Adalah Rp. 25.710.000 Jadi Antara Saldo Kas Perusahaan Dan Saldo Kas Bank Harus Seimbang Ini Untuk Jurnal Penyesuaiannya Kita Jumlahkan Yaitu Sebesar Rp. 11.730.000 Oke Teman-teman Itu tadi Pembahasan Mengenai Jurnal Penyesuaian Rekonsiliasi Bank Soal Dan Pembahasannya Mudah Banget Kan Nah Kalau Kalian Merasa Channel Ini Bermanfaat Silahkan Kalian Bisa Share Ke Teman-teman Kalian Agar Ilmunya Lebih Banyak Tersebar Ke Orang-orang Di Sekitar Kalian Thank you For Watching See you Next Time Tunggu Konten-konten Menarik Selanjutnya Ya